Video Us trending again, nomor 6 Berapapun peringkat videomu, dalam hatiku kamu tetap peringkat pertama Eh udah En, aku malu En Jangan begitu, aku jadi malu Dan kita akan kemana sekarang? Oh, engin, so beautiful Oh, engin, so beautiful Wow, 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 look So beautiful Betes, aku gak tau di Vietnam ada yang kayak gini Hey En, no, jauh-jauh lah, no, jauh-jauh lah, wui, wui Ansambl, sambl hijau, very good Oh, aku faal Aku faal Lama lama kamu jadi orang Sunda ya? Lama lama kamu jadi orang Indonesia ya? Ya, aku orang Indonesia Ya, oke ya Bạn biết không, bây giờ có rất nhiều người Hỏi tui đến từ đâu, tui đều nói Làn tui đến từ Bandung Sekarang banyak yang tanya aku dari mana Aku selalu bilang aku dari Bandung Aku nunggu Shami Shami Bandung Hey, hey, CN, CN Sepertinya di tanggal 19 Januari nanti Kita harus bermusuhan Kita akan bermusuhan Có vẻ như ngày 19 tháng 1 chúng ta sẽ là kẻ thù Now You know? No Wait No Apa kamu tahu apa yang akan terjadi pada tanggal 19 Januari? Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày 19 tháng 1? I know Because I don't care You don't care? Me care Me care Me Indonesia have to win Indonesia, Vietnam, yes Asian World Cup, yes Indonesia vs Vietnam, guys Tanggal 19, guys Kita harus menunggu, guys Melawan Parang Nguyen Ia Kamu menang Karena aku akan selalu menyerah padamu Si Anjay Wait A football, a football You know? Thank you, Rudy Hotternoon And A football, a football Indonesia Vietnam A football, you know? I know, I know Wah, keren banget, guys, ini Why? Jay I know You know Hello Hawaii, Hawaii What the? Oh, is that a mosque? Itu kayak masjid ang-aqsa, Jay Oh, no What the? Yeah Wow Guys Lihat ini Wow Let's go Let's go Where are we? Where are we? Ini dimana, guys? Ini dimana, cuy? I'm literally lost right now Ini kita dimana, guys? Kita nyasa, lihat Tentu saja, akting Queenie sangat total Karena tahu dari awal bahwa Haris K itu YouTuber terkenal Dalam perkenalannya di TikTok mengaku Queenie adalah penggemar kecil Saat itu, Haris K merasa tersanjung Tanda rindu ke Haris Maka Queenie menyanyikan lagu Aku tidak perlu berkata apa-apa Hanya melihatmu saja sudah cukup Ketauannya dulu dong? Ketauannya dulu Oh, begitu ya Begitu ya Tentu saja, Pak Cik Bang, ya Anda terus berbicara kepada penonton Video-video apa-apa, tidak oke No, no, kamu juga Eh, video us trending again Nomor 6 Ya, oke lah ya Masih masuk trending lagi Aku salting guys, jadi aku tidak bisa menghubung apa-apa Nanti aku mau bikin komen TV lagi Hacking-hackingan lagi Berapapun peringkat videomu Dalam hatiku kamu tetap peringkat pertama Eh, udah N, aku malu N Jangan begitu, aku jadi malu Pada awal upload film edisi 1 dan edisi 2 Khoen sering membawakan lagu cinta berbahasa Vietnam Tapi di saat upload film edisi ketiga yang ini Dengan tema tersesat lagu cinta berbesasa Indonesia Begitu sempurna dia bawakan penuh perasaan cinta Apakah lagu-lagu ini sengaja demi konten juga? Diduga banyak netizen yang terharu dan cemburu kepada Haris K dan Queenie Terutama saat kita membaca luapan perasaan mereka di ruang komentar YouTube Kita ambil ciplikan komentar mereka itu disini Mari kita simak apa komentar mereka yang dituliskan itu Ada yang menukik dan kritik pedas Jangan demi konten kalian lakukan ini Haris K Kasihan wanita ini Tampaknya Queenie benar-benar pakai perasaan Komentar lainnya ada yang meminta agar pasangan ini untuk segera menikah saja Kok begitu? Ada dugaan lagu yang dibawakan Queenie dan Kingie di TikTok menjelang film edisi 1 Dan edisi 2 adalah bagian dari strategi promosi untuk menciptakan rasa haru Apalagi Queenie menyanyikan lagu berbahasa Indonesia saat film edisi 3 di upload ke YouTube Film edisi ketiga ini viral di akhir minggu malam Senin Begitu film di upload Langsung diserbu netizen penggemar TikTok Queenie tertuju ke YouTube Karena Queenie selalu woro-woro menunjukkan film itu di HP milik pribadinya Terbukti meledak Hal ini diuji lewat PK dengan orang asing di TikTok Ternyata video ketiga yang dibuat sebagus itu Hanya trending di YouTube dengan peringkat nomor 6 Padahal video pertama trending nomor 1 Ternyata sangat susah diprediksi Pantas saat PK di TikTok juga telah jauh dari lawannya Walau Harris dan Queenie sempat menang 2 kali Akhirnya mengalami kekalahan dengse skor 3 lawan kedua Karena Harris mengaku lelah dan lapar Ada kritik pedas dari netizen yang bunyinya sangat menohok Admin tidak tiga membacanya Tampaknya netizen ini terbawa perasaan Dia merasa kasihan kepada Queenie Karena kita tahu budaya Vietnam yang komunis sangat berbeda dengan budaya Indonesia sebagai berikut Ada dua kesulitan yang dihadapi Muslim di Vietnam Terutama ibu kota Hanoi Pertama, mengubur jenazah Muslim Pemerintah daerah Hanoi tidak mengizinkan adanya kuburan Muslim di wilayah ibu kota tersebut Kesulitan kedua adalah belajar agama Islam Makanya lewat TikTok adalah solusi kekinian Ingin sekali membantu penyebaran dakwah di Vietnam Dengan membangun masyid yang terintegrasi dengan sekolah dan kuburan? Tentu saja hal ini akan jadi pertimbangan Harris Kui dalam menentukan langkahnya Apakah kisah cinta ini akan berakhir seperti kisah gagalnya Sang Kuryang? Atau dilanjut membuat Biro Perjalanan Wisata Religi dan Makanan Halal Menggunakan nama mereka yang viral saat ini Yang terbesar dalam waktu dekat adalah bulan Ramadan Di saat orang Islam seluruh dunia berpuasa selama satu bulan lamanya Apakah kue ini berpuasa juga? Tampaknya jika Harris Kui berpuasa di Vietnam akan sama seperti di Jepang Bahkan mungkin lebih berat ujiannya Kita tengok Ramadan di Jepang Hari ini kita mau ke acara Om Matsuri Apa itu? Om Matsuri itu ya festival kebudayaan Ya berbagai budaya Jepang lah Oke Ini berhubung juga pas Sakura juga sih Oh oke Ini bulan-bulan Sakura kita Ngabuburit ya? Ya, Ngabuburit Ngabuburit naiknya Sampung pendalaman yang jauh dari kota besar di Jepang Bandingkan dengan hirup pikuk kota besar Bagaimana salah taraweh dan buka puasa di negeri Sakura? Bisakah budaya Islam di Jepang dibawa ke Vietnam bersama Kinoi dan Kueni? Inilah suasana di desa yang jauh dari kota besar di Jepang Jika malam hari banyak binatang babi hutan yang turun dari gunung ke perumahan ini Tidak ada motor lulu lalang Yang ada hanya kendaraan sepeda Untuk orang berpuasa bisa menguras tenaga saat ngabuburit Sulit menuju rumah makan di kota Jika di Jepang suasana Ramadan di pedesaan Mengalami kendala Jika mau buka puasa di kota Maka yang terbaik masak sendiri di rumah Apakah Ramadan di Vietnam sudah dibicarakan haris kuih? Inilah taruf bagi orang Muslim Bukan pacaran yang konotasinya miring Ada yang beda ini Bedanya biasanya kan cuma tulisan kanji sama tulisan Di sini ada tulisan kanji juga Ini Korea Gini Tempat nongkrongnya sobat Indonesia di Gunma Dengan menu khas asli negara kita tercinta Di sini sudah berbuka Tadi bukan pakai air putih Tapi alhamdulillah dapat Es buah Dan bang ropok santai kan Kampai bro Kampai 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 Respect brother Selamat berbuka puasa semuanya Rencananya bukan bikin warung Karena kan Teteh di salon kecantikan Rencananya pengennya bikin salon kecantikan Tapi karena lagi Corona Susah gak bisa pulang ke Indonesia Terus kalau ketemu sama anak-anak tuh Aduh gak bisa pulang Teteh Pada bilangnya kayak gitu Nah pengen buka Sesuatu tempat yang dimana Seperti keluarga Berarti tuh dari tahun? Udah masih baru Baru satu tahun setengah Berarti tempat kumpulnya anak-anak Indonesia di sini ya? Tadi katanya disebut nikah Alhamdulillah Entah mengapa jadi pada minta Tolonglah Bintinya anak-anak dibantu untuk nikah Ini bisa digunakan untuk buka puasa bersama bahkan Untuk acara pernikahan Mungkin masyarakat fitnam yang mualaf Bisa membentuk komunitas seperti di Jepang Diduga bulan Ramadhan ku ini Berkunjung ke Bali Jika benar bulan Ramadhan Mungkin hampir tidak ada kendala Walau bulan Ramadhan Di Pulau Dewata Namun Jika ke Bandung Suasana ibadah Ramadhan Akan sangat terasa asing Winnie Yang baru mengenal ajaran Islam Tentu belum tahu apa itu puasa Jika Kuyenie Dan Haris Kuy Kerjasama dengan Majelis Ulama Mendatangkan calon mualaf Di bulan Ramadhan Dari Fitnam Bisa jadi konten menarik Dan bisa buka Biro Perjalanan Wisata Muslim Dengan makanan halal Di Fitnam Bisnis yang tanpa saingan Sebab ini adalah rintisan Haris bukan lagi menunggu Dua singa di TikTok Tetapi nanti dibiayai oleh Pemerintah negara Indonesia Bahkan negara Vietnam Kenapa? Karena viralnya internasional Apalagi kalau Haris disitu Mempergunakan bahasa Inggris Bahasa Sepanyol Bahasa Perancis Seperti biasa Di konten-konten sebelumnya Kan seperti itu Makanya tembus ke Eropa Dan Asia Bahkan di negara China Itu kan tidak ada Youtube ya Di Tiongkok itu Nah ternyata bisa Dipindahkan ke aplikasi mereka Konten belajar berpuasa Di bulan Ramadhan Bagi Kueni Bisa ditranslate Ke berbagai bahasa Di dunia Dengan gaya Video kreasi Haris Kui Haris Kui Sebaiknya segera Berbagi tugas saja Karena netizen Sudah tidak sabar Menunggu kunjungan Kueni ke Bali Disarankan Yang menentukan lokasi Wisata Indonesia Itu Haris Kui Agar sesuai dengan Skenario dan Kepentingan wisata Indonesia Seharusnya Haris itu Mendapatkan dukungan Sponsor Dari kenelola wisata ini Jika penontonnya Telat masuk peringkat Nose 1 lagi Di Youtube Mengapa saya menduga Ada kerjasama Antara Haris Dengan pengelola wisata Tersebut Jika ini benar Karena disitu Kok tempat wisata Angker Tidak ada pengunjungnya Sepi Sekali Padahal pada saat Haris Kui Datang dengan Kudenikan ramainya Seperti ini Dan pada saat Haris bilang kok Sepi sekali Hanya kita berdua Di lokasi ini Tampak di layar Ada bayang-bayang Di antara kabut Yang pekat itu Saya sering berada Di gunung berkabut Walau banyak orang Tetapi terasa sepi Semuanya itu Memang-memang sepi Kayaknya kan Mustahil Kalau di tempat wisata Tidak ada pemberitahuan Bahwa lokasi ini Akan ditutup Pada jam sekian Dan dimulai Dari mulai jam sekian Itu biasa Tapi Haris kan disitu Berkata Kok Tidak ada suara Pemberitahuan Apakah saya tidak dengar Apakah itu trik Haris Atau memang realitanya Seperti itu Tetapi Tetapi Ini suatu Skenario Paling bagus Kalau memang itu Berada di dalam Sebuah skenario Jika itu memang Benar-benar terjadi Seperti itu Ya luar biasa Haris pandai Membuat Film dokumenter Yang seolah-olah Sesuai dengan Skenario yang dibuat Sebelumnya Seperti Kueni Tiba-tiba Tertidur Di tempat duduk Saya ingin Tidur di sini Sambil menunjuk Keluangan Saya akan Tidur di sini Dan ternyata Ujung-ujungnya Hampir jadi Kenyataan Skenario seperti ini Menjelang Kueni ke Indonesia Handaknya Disesuaikan dengan Gagasan Haris Kuit Untuk syuting Film Kondisi Indonesia Berakam Tempat berkabut Bisa ke Tangkuban Perahu Atau Bromo Jika ingin Ke pantai Yogyakarta Sebaiknya Mengajak Papa Klinik Sponsor Haris Ke Fitnam Supaya Haris Tahu Saja Netizen Juga Sangat Rindu Papa Klinik Yogyakarta Karena Ulahnya Kueni Yang Siaran Langsung Di TikTok Saat Itu Berbicara Soal Janji Papa Klinik Jika Kueni Menikah Dengan Haris Kui Sepertinya Sangat Cocok Dijadikan Temanya Tema Janji Papa Klinik Dari Yogyakarta Tampaknya Menarik Jika Shoting Di Lokasi Yogyakarta Yang Ada Gunung Merapi Adanya Rorokidun Dan Wisata Keraton Yang Pernah Punya Dokumen Hubungan Bilatera Dengan Pemerintahan Turki Di Jaman Sebelum Kemerdekaan Atau Tema Tentang Rumah Bah Marijan Supaya Tembus Pasar Eropa Libatkan Pula Para Turis Asing Dengan Bahasa Mereka Sing